Intro Hai sahabat PMI Solo Selamat pagi, siang, dan sore Perkenalkan saya Dr. Iva Fitriah Di program kesayangan kita Dosis, Dr. Nyeksis Dalam beberapa menit ke depan Kita akan mengulas mengenai info, mitos, atau fakta Apakah minum air es dapat menyebabkan kegemukan Don't go anywhere, let's talk about it Mungkin beberapa penonton yang melihat program ini Pasti sudah tidak asing lagi dengan Mitos kesehatan yang mengatakan bahwa Minum air es dapat memicu kegemukan Karena dapat membukukan lapisan lemak dalam perut Hmm, sebenarnya hal ini mitos atau fakta ya Jadi, menurut Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Air es yang kita minum akan dihangatkan Hingga sesuai dengan suhu tubuh Sehingga tidak akan membukukan lapisan lemak Karena itu, selama yang kita minum adalah air putih Dan bukan minuman manis maupun yang berkalori tinggi Maka tidak usah khawatir berat badan akan bertambah karena minum air es Karena pada dasarnya, dalam air putih itu kandungannya tetap nol Baik yang air dingin maupun air panas Lalu, sebenarnya apa sih yang dapat membuat gemuk? Nah, yang berbahaya adalah jika air es yang kita minum mengandung tambahan lain Seperti pada es teh, es jeruk, boba, dan minuman kekenian lainnya Minuman-minuman tersebut sudah dicampur dengan bahan tambahan lain yang mengandung gula Sehingga hal tersebut dapat membuat gemuk karena kalorinya sudah tidak nol lagi Lalu, berapa sih konsumsi gula maksimal perharinya? Menurut WHO, konsumsi gula maksimal perhari adalah 50 gram Atau setara dengan 4 senok teh Kebayang dong, kalau kita tiap makan selalu harus minum yang mengandung gula Berarti kita sudah melebihi batas maksimal yang direkomendasikan oleh WHO Belum lagi tambahan-tambahan makanan manis dari snack maupun dari campuran bumbu yang ada pada masakan kita Jadi, sudah jelas ya bahwa minum air es dapat menyebabkan kegemukan adalah mitos Untuk episode selanjutnya, sahabat MioNi mau membahas apa nih? Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya Bye! Sub indo by broth3rmax